Dari luar, PSM Makassar kembali mengebrak di bursa transfer. Tim Jugo Eja kembali mengumumkan tiga pemain barunya, yakni Duo X Semen Padang, Irsyad Maulana, dan Deddy Gusmawan. Selain dua pemain lokal, PSM Makassar juga mendatangkan satu pemain asing, asal Lebanon, Hussein Leeldor, yang sebelumnya bermain di Liga Malaysia, Perak FA. Ketiganya dikontrak dengan durasi satu tahun, dan sudah didaftar ke AFC. Sejauh ini, PSM Makassar telah mendatangkan 11 pemain baru di musim ini, dan masih akan menambah pemain. CEO PSM Makassar, Munafri Ariefudin mengatakan, para pemain PSM yang baru direkrut diharapkan menjadi tumpuan kekuatan PSM Makassar, yang musim ini akan bermain di empat kompetisi berbeda. Tumpuan kekuatan PSM yang akan mengarungi empat kompetisi yang berbeda di tahun 2020, tentu kedatangan mereka ini sangat penting, artinya buat di PSM Makassar. Salah satu pemain yang baru direkrut, Hussein Leeldor, merasa senang dapat bergabung dengan PSM Makassar. Ia berharap dapat memberikan kontribusi dengan pengalamannya bermain di Liga Malaysia. Pelatih PSM Makassar, Bojan Hodak, mengatakan membutuhkan skuad yang besar untuk menjalani empat kompetisi berbeda. Ia berharap pemainnya memiliki kualitas dan performa yang sama. Para pemain baru diharapkan bisa segera beradaptasi dengan skuad yang ada, mengingat kompetisi makin dekat. Saya pikir, bahwa semuanya, bahwa kita akan memiliki banyak permainan, jadi kita perlu memiliki kawasan besar. Satu dari perkara yang telah kita menemukan di tahun ini, mungkin ada yang baik di first 11, ada yang baik di 15-16 pemain, tapi kita perlu memiliki kumpetisi dengan baik di 22 pemain. Karena setiap pemainnya harus bersedia untuk memiliki pemain baru di first 11. Usai memperkenalkan pemain barunya, PSM Makassar mulai melakukan persiapan dengan menggelar latihan. Sejauh ini, sudah ada 28 pemain di Makassar dan akan menyusul sejumlah pemain lainnya.